Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi kisah nyata Seorang anak yang dibuang ibunya demi sebuah kebaikan Namun di saat putrinya sedang melangsungkan pernikahan Ibunya datang dan sang ibu memberitahu bahwa beliau adalah ibunya Dan meminta maaf pada anaknya Sang anak tidak mau mengakui dan mengusir ibunya di depan orang banyak Karena ibunya mantan seorang PSK Putrinya sangat malu jika harus mengakuinya Apa kata dunia jika dia mempunyai seorang ibu yang punya masa lalu yang sangat buruk sekali Pada saat sang anak tidak mengakui ibunya dan mengusir ibunya Pada saat itu pula sang anak mendapatkan suatu penyakit yang sulit untuk disembuhkan Sahabat ingin tahu awal kisahnya silahkan dengarkan dan ambil hikmah yang terkandung dalam kisah nyata ini Dikisahkan pada suatu kampung terpencil Ada seorang gadis cantik bernama Sayidah Beliau bisa dikatakan bunga desa di kampungnya Selain mempunyai paras yang cantik Tubuhnya pun sangat indah sekali Tinggi, putih, rambut hitam dan panjang Tak heran rasanya Jika siapapun yang melihatnya jatuh hati padanya Jangankan seorang laki-laki Perempuan pun yang melihat parasnya tak ingin melepas pandangan matanya Dan tak heran pula jika dia menjadi bahan perbincangan di kalangan para pemuda saat itu Banyak sekali yang menginginkannya Dan berharap menjadi tambatan hatinya Para pemuda datang silih berganti Berharap mereka menjadi kekasih hati Namun tak ada satu pemuda yang dia terima Karena Sayidah sedang fokus dalam pendidikannya Yang kala itu duduk di kelas 2 SFA Karena penolakan Sayidah pada semua pemuda yang menyukainya Wajar saja jika banyak yang kesal dan benci Juga tidak terima akan keputusan Sayidah Pada suatu hari Sayidah mendapatkan undangan dari salah satu temannya Untuk menghadiri pesta ulang tahun yang diadakan jam 8 malam sehabis isa Sayidah pun sangat senang Kalau mendapat undangan itu Karena dia jarang sekali keluar rumah Apapun main bersama teman-temannya Pikirnya tak salah jika sesekali keluar rumah Untuk menghadiri acara ulang tahun sahabatnya itu Doni sahabat terbaik Sayidah dari bangku SD Mereka sangat dekat sekali Bahkan kedekatannya Dicemburui banyak orang Dan menyangka mereka berdua ada hubungan spesial Padahal mereka hanyalah sekedar sahabat yang tak punya hubungan lebih Tak punya hubungan apapun Kecuali persahabatan Malam yang ditunggu Sayidah telah tiba Sayidah pun akhirnya meminta izin pada ibunya Untuk menghadiri acara pesta sahabatnya Namun terlihat ibunya tak suka dan tidak mengizinkan Sayidah untuk pergi malam itu Seakan ibunya mendapati pirasat yang tak baik Yang akan terjadi pada putri tercintanya Sayidah pun menggerutu dengan setengah memaksa ibunya Untuk mengizinkannya dan menjelaskan pada ibunya Bahwa dia akan baik-baik saja dan akan menjaga dirinya Akhirnya ibunya pun tak bisa berkata-kata Sayidah pergi dari pandangannya Tibalah Sayidah di rumah Doni Dan disambut dengan senang hati oleh sahabatnya itu Malam pun semakin berlarut Sayidah pun terbuai dalam keseruan pesta yang Doni adakan Dari mulai joget-joget Hingga dipaksa untuk sedikit mengicipi minuman-minuman Yang telah teman-teman Doni sediakan Awalnya Sayidah menolak karena dia belum pernah mencoba Dan tak tahu rasanya minuman keras seperti apa Sayidah pun ditertawakan teman-temannya karena kepolosannya Akhirnya Sayidah mencoba meneguk sedikit minuman Yang temannya tawarkan Waktu terus berjalan Sayidah pun tersadar dengan tanpa selai pakaian yang menempel di tubuhnya Dan terlihat ada tiga teman laki-lakinya di ruangan yang sama Dan sama sepertinya tanpa abusan Sayidah pun terbangun dengan kagetnya Lalu dia menangis sejadi-jadinya Ternyata tanpa Sayidah sadar Dia telah banyak minum semalaman Sehingga tak sadarkan diri Dan malam itu pun malam paling Sayidah benci dalam sejarah hidupnya Tangisan kuat Sayidah membangunkan ketiga teman laki-lakinya Mereka pun kaget Karena didapati Sayidah di sampingnya Dan mereka tanpa busana melangkat sedikitpun di tubuhnya Mereka dengan cepat mengambil baju masing-masing Dan memakainya Lalu mendekati Sayidah yang masih menangis Mereka semua meminta maaf pada Sayidah Atas kejadian yang telah terjadi semalaman Di bawah pengaruh alkohol Sehingga semua tak sadar apa yang telah terjadi Penyesalan tinggallah penyesalan Nasi sudah jadi bubur Yang takkan pernah kembali lagi Sayidah pun akhirnya pulang ke rumahnya Setibanya di rumah terlihat wajah sang ibu yang sangat mengkhawatirkannya Dan langsung memeluk Sayidah dan bertanya Nah kenapa semalam kamu tak pulang Ibu menunggu hingga pagi Namun kamu tak kembali Hingga subuh ibu sedikitpun tak bisa pejamkan mata mengingat Kamu gak apa-apa kan Ibunya bertanya berulang kali kepada Sayidah yang masih dalam kebingungan Sayidah pun tak menjawab Hanya derayan air mata yang menjawab sederetan pertanyaan dari ibunya Sayidah bergegas masuk ke kamarnya Ibunya pun terheran melihat tingkah putrinya yang tak seperti biasanya Sayidah mengunci pintu kamarnya Dan ibunya pun mengetuk-ngetuk pintu Namun Sayidah tak sedikitpun membukanya Terdengar hanya tangisan putrinya yang membuat bingung Dan muncul berbagai pertanyaan Ada apa dan kenapa Apa yang terjadi pada anaknya Akhirnya pun ibunya mengalah Dan sabar menanti anaknya keluar kamar Dan menanti jawaban atas pertanyaan yang berkecamuk dalam pikirannya Dua jam sudah ibunya menanti Akhirnya anaknya keluar dari kamar Ibunya mendekati dan memeluk putrinya dan bertanya dengan pelan Sayang kamu kenapa Sayidah memeluk erat ibunya dan berkatamu Maafkan aku Aku tidak mendengar nasihat Aku anak yang tidak menurut padamu Aku anak nurhaka sama ibu Ibunya makin bingung atas perkataan anaknya Kenapa kamu sayang Sambil menangis dan berkata terbata-bata Bung Aku sudah tak suci lagi Tiga temanku telah merenggut kehormatanku Ketika mendengar ucapan anaknya itu Terasa petir menyambar di siang bol Ibunya menangis dan terjatuh lemas di pelukan anaknya Ibunya pun tak sadarkan diri Hari berlalu begitu cepat Sayidah menjalani kehidupannya sebagai pelajar setiap harinya Tapi sekarang ada perubahan besar di diri Sayidah Dia banyak diam daripada bicara Dia banyak menyendiri daripada bergaul dengan teman-temannya Tiga bulan telah berlang Sayidah mengalami pusing-pusing dan muntah-muntah Hampir setiap harinya Ibunya sudah menyangka pasti terjadi sesuatu pada Sayidah Dan dibawanya Sayidah ke suatu puskesmas terdekat di kampung itu Benar saja dugaan ibunya bahwa Sayidah sudah positif Tentu kabar tersebut membuat ibu dan Sayidah terpukul Namun apa daya mereka Semua telah terjadi Dan mereka harus menerima kenyataan pahit dalam hidup Serapi apapun menyimpan bangke Tetap akan tercium juga Hal itulah yang terjadi pada Sayidah Semakin besar perut yang dia alami Semakin banyak pula orang yang matahui Dan akhirnya pihak sekolah pun dengan terpaksa mengeluarkan Sayidah Sayidah sangat terpukul akan kenyataan ini Lagi-lagi ibunya dari semenjang mendengar kabar dari Sayidah tentang malam itu Ibunya mulai sakit-sakitan Karena mungkin setiap hari memikirkan nasib putrinya kelak Semua masa depan dan harapan dia juga putrinya sirna dengan sekejap mata Sembilan bulan telah Sayidah lewati Dan selama sembilan bulan pula Kondisi ibunya dari hari ke hari semakin mengkhawatirkan Akhirnya tibalah Sayidah pada hari dimana bayi yang dikandung Sayidah Akan dilahirkan ke dunia Di saat Sayidah melahirkan di sebuah rumah sakit terdekat Di waktu yang sama sang ibu pun menghempuskan nafas terakhirnya Ketika Sayidah diberitahu tentang kabar perginya ibu tercipta Untuk selamanya tentu membuat hati Sayidah sedih tiada kira Di saat orang lain menjauhinya dan membencinya Sang ibulah yang selalu setia menemani dan mendamping Juga memberikan semangat hidup untuk Sayidah Namun sekarang semuanya telah berakhir Sayidah harus menghadapi hidup seorang diri Sayidah bertekad dalam hati Ketika sudah sembuh nanti Dia tak akan pernah menjaga lagi dirinya Pikirnya untuk apalagi menjaga kehormatan diri Sementara tiga orang yang telah merampas dan merenggut kehormatannya Tanpa ada tanggung jawab sedikit Sayidah akan menghalalkan berbagai cara Untuk menghidupi dirinya Kepulangan sang ibu dan kejadian yang menimpa Sayidah Membuat Sayidah berputus asa Dan tak ada lagi kendali atas dirinya Namun Sayidah tersadar bahwa ada seorang bayi kecil Yang tak tahu akan masalah yang ibunya rasakan saat itu Sayidah pun harus selamatkan bayi itu Supaya dia hidup layang seperti mereka Dan ketika nanti aku menjadi manusia terkotor di dunia Dan di saat aku nanti mungkin saja akan menjadi sampah masyarakat Setidaknya Anakku tidak ikut kotor sepertiku Itulah yang ada di dalam pikiran Sayidah saat itu Namun kemana harus ku selamatkan anak ini Dan kemana harus ku titipkan bayi ini Supaya dia mendapat kehidupan layak di masa mendatang Pada suatu hari Ada teman Sayidah datang ke rumahnya untuk melihat kondisi Sayidah Tanpa mereka sadari Obrolan temannya membuat hati Sayidah tercengak dan mulutnya menganga Karena temannya membicarakan tentang ada seorang yang sangat kaya raya Yang ingin mempunyai anak Namun selama 20 tahun mereka tidak dikaruniai seorang anak Dan jika ada orang yang mau memberi anak padanya Akan dia jamin dan ditanggung seluruh keperluan hidup ibunya Ataupun keluarganya Mendengar perkataan temannya yang tanpa disadari menjawab kebingbangannya Sayidah menghentikan pembicaraan temannya Dan langsung bertanya siapa orang itu dan dimana alamatnya Temannya memberi alamat orang kaya tersebut Di saat temannya berpamitan Tekan Sayidah semakin kuat untuk memberikan anaknya Dan menitipkan putrinya ke orang tersebut Sayidah pun bersiap-siap untuk membawa anaknya Dengan bekal pakaian dan secari kertas yang berisikan tulisan Di saat azan Isa berkumandang Sayidah pergi membawa anaknya menuju alamat yang temannya berikan Sesampainya di sebuah rumah yang mewah Sayidah tak melihat satu orang pun berada di sekitar rumah mewah itu Mungkin semua orang sedang melaksanakan sholat Isa di masjid Tanpa berpikir panjang Sayidah meletakkan bayinya tepat di depan teras rumah itu Sayidah pergi dengan derayan air mata yang terus mengalir mempasahi pipi Setelah Sayidah menyimpan anaknya Sayidah tak kembali ke kampungnya Sayidah pun pergi ke kota merantau untuk menghidupi dirinya Pekerjaan halal haram tak dia pikirkan Yang penting dia bisa hidup dan bisa makan Tepat jam 20.30 Para jamaah di masjid telah keluar dan kembali ke rumahnya masing-masing Ketika sang pemilik rumah yang namanya Pak Raden Panji Mau memasuki halamannya Terlihat ada sebuah gundukan selimut putih Tepat di depan pintu utamanya Pak Raden pun penasaran dan terus mendekati selimut putih itu Ternyata terlihat jelas olehnya Di balik selimut putih itu Ada bayi mungil cantik yang sedang bermain sendiri Dan sesekali memasukkan jari-jari tangan ke mulutnya Pak Raden pun kaget melihat keadaan itu Setengah tak sadar dan sangat senang Beliau pun memanggil-manggil istrinya Sambil mengangkat bayi tersebut Istri Pak Raden pun keluar dari dalam rumah Dan kaget kenapa suaminya memanggil Dan terus memanggil namanya Dengan suara yang lumayan keras Tak seperti biasanya Dan tentu itu mengagetkannya Istri Pak Raden keheranan melihat bayi kecil di pangkuan suaminya Dalam kondisi kebingungan Istri Pak Raden bertanya Anak siapa ini Pak? Pak Raden pun menjawab dengan senangnya Tak tahu Bu Aku dapati di depan pintu rumah kita Dan ini ada selebar surat yang ibunya simpan di bawah badan bayi ini Ayo kita bawa masuk anak ini Setelah membaca surat tersebut Mereka sangat senang dan bahagia sekali Mulai malam itu lengkap sudah kebahagiaan yang mereka rasakan Mereka berjanji akan merawat dan mendidik anak itu Keesokan harinya Pak Raden Panji meminta izin pada istrinya Untuk menemui sang ibu bayi tersebut Dan berterima kasih atas pemberian rizki yang menurutnya lebih dari apapun Dan Pak Raden akan membiayai seluruh biaya hidup ibunya Namun setelah Pak Raden bertanya Dia tak menemukan Saidah di rumahnya Semua tetangga pun tak tahu kepergian Saidah Dan hanya mereka berkata bahwa kemarin sore Ada temannya yang datang menemui Saidah Setelahnya mereka tak tahu kemana Saidah pergi Dan dimana keberadaannya sekarang Pak Raden pun pulang dengan tak membawa sedikitpun berita tentang Saidah Namun Pak Raden meminta siapapun yang mengetahui bahwa Saidah kembali ke rumahnya Segera menghubunginya dan akan dikasih imbalan atasnya Hari demi hari mereka lewati Tahun berganti tahun telah mereka lalui Pak Raden hidup bahagia dengan putri cantiknya Yang diberi nama Halimah Di saat Halimah sudah di bangku kuliah Pak Raden mendapat kabar bahwa Saidah ibunya Halimah telah kembali Pak Raden pun bergegas untuk menemuinya Dan Pak Raden kaget melihat kondisi Saidah Badannya sangat kurus tak terawat Mukanya seperti mayat hidup yang tak sudah punya darah Sangat miris melihat kondisi Saidah saat itu Namun Pak Raden memberitahu Saidah bahwa ia akan merawatnya Dan akan mencukupi kehidupan Saidah Dan Pak Raden berharap Saidah berhenti dari pekerjaan haramnya Menjadi perempuan yang menjual dirinya Demi kepuasan nafsu-nafsu para lelaki yang menginginkannya Saidah pun menyanggupi hal itu Dan sangat berterima kasih kepada Pak Raden Yang telah merawat anaknya hingga di bangku kuliah sekarang Pak Raden pun tidak melarang Saidah untuk melihat Halimah putrinya Namun Saidah enggan dan merasa malu menemui anaknya Dan merasa takut kalau anaknya tak mau mengakuinya Dua tahun lamanya Saidah hidup di bawah tanggung jawab Pak Raden Malam itu Pak Raden datang pada Saidah untuk memberitahu Bahwa hari esok Halimah akan dinikahkan Dan Pak Raden berharap Saidah menghadiri pernikahan Halimah Dan menemui Halimah pertama kalinya Setelah belawasan tahun silam Saidah menitimkannya ke Pak Raden Tentu kabar itu sakat membahagiakan hati Saidah Dengan tubuh yang tak lagi kuat dan tak lagi sehat seperti dulu Keesokan harinya Saidah pun langsung pergi dan berkunjung ke rumah Pak Raden Namun apa yang terjadi Saidah diusir oleh Halimah Karena Halimah malu mempunyai ibu seorang mantan PSK Pak Raden sangat terkejut melihat kenyataan depan matanya Dia tidak menyangka bahwa anak yang selama ini dia didik dia sekolahkan Tapi dengan tega mengusir ibu kandungnya sendiri Hingga akhirnya suasana pernikahan pun sedikit kurang nyaman Karena kehadiran Saidah di hari itu merubah suasana kebahagiaan dari keluarga Pak Raden Saidah menangis dan meminta maaf atas belasan tahun silam Dan meminta maaf atas perbuatan yang selama ini ia lakukan pada putrinya Namun kata maaf Saidah tak berarti bagi Halimah Dan sedikitpun hati Halimah tidak berubah untuk bisa memberi maaf pada ibunya Saidah pun pergi dengan hati terluka dan sakit atas perlakuan putrinya Namun apalah daya Saidah berpikir bahwa dia patas mendapat perlakuan dari anaknya itu Akan tetapi setelah kejadian hari itu Halimah pun sakit di bagian mulutnya Sakit yang sulit untuk diceritakan Sakit yang Halimah rasakan tak pernah ia rasakan seumur hidupnya Dan sakit yang ia derita sulit untuk disembuhkan Walau suaminya dan ayah angkatnya yaitu Pak Raden selalu membawa Halimah ke rumah sakit ternama Namun tetap saja usaha untuk mengobati Halimah seakan sia-sia Halimah masih menanggung sakit yang sulit untuk dicerna oleh nalar pikiran Setahun lamanya Halimah menanggung sakit dari mulutnya Pak Raden mendapat kabar bahwa Saidah jatuh sakit dan kondisinya sangat parah sekali Pak Raden pun bergegas melihat kondisi Saidah dan berniat untuk membawa Saidah ke rumah sakit Namun niat Pak Raden ditolak oleh Saidah Hanya satu yang Saidah inginkan dari Pak Raden Pertemukan Saidah dengan Halimah untuk yang terakhir kalinya Pak Raden pun segera pulang dan membujuk Halimah melihat dan menemui ibunya Namun lagi-lagi Halimah menolaknya Dan tak mau mengakui bahwa Saidah ibukan dunia Tiga kali Pak Raden bolak-balik melihat kondisi Saidah Yang semakin hari semakin mengkhawatirkan Namun yang Saidah ucapkan di bulunya Dia terus dan terus tanpanti memanggil nama Halimah putrinya Pak Raden sedih melihat kondisi itu Pak Raden pun membujuk dan memberikan sepucuk surat yang dulu Saidah tulis Ketika dia dititipkan Setelah usai membaca surat itu Halimah pun menangis Halimah sedih disaat mengetahui sebab ibunya menitipkan Tangis sesal pun menyelimuti Halimah Dan Halimah meminta suami dan ayahnya menemui ibunya yang sedang menanti kehadirannya Berjalan setengah berlari Halimah masuk ke rumah ibunya dan meminta maaf atas pelakuan dia selama ini pada ibunya Dia telah memandang ibunya manusia terburuk yang pernah dia kenal Manusia terhina di dunia Namun ternyata ibunya membuangnya dan menitipkannya bukan karena tak sayang Bukan karena tak peduli padanya Justru demi kebaikannya Demi kebaikan masa depannya Ketika Halimah melihat ibunya yang sudah terbaring tak berdaya Halimah memeluk ratu bu ibunya dan meminta maaf Mereka menangis saling meminta maaf atas kejadian selama ini Dan ibunya berkata pada Halimah Bahwa dia telah memaafkan segala perlakuan anaknya Setelah Saidah memberikan maaf pada putrinya Ternyata Saidah menghembuskan nafas terakhir di pangkuan putrinya Sungguh Pemandangan itu membuat yang menyaksikan tak kuasa menahan air mata mereka Di waktu yang bersamaan Di saat ibunya telah memaafkan anaknya Mulut Halimah yang awalnya sakit tak terkira Kini sedikit pun tak dia rasa Sakit yang ia derita selama ini hilang sirna seketika Subhanallah Sebuah pelajaran berharga untuk kita semua Jangan pernah membuat hati ibu kita terluka karena ucapan kita Dan jangan pernah kita membenci ibu kita Karena sebuah kesalahan yang belum tentu kesalahan itu dia inginkan Dan jangan pernah kita tidak mengakui ibu kita Walau semiskin apapun dan seburuk apapun ibu kita Dia tetap ibu kita yang telah mengandung dan telah melahirkan kita Maka dari itu sahabat Marilah segera kita perbaiki hubungan kita dengan ibu kita Dengan kedua orang tua kita Saya kasihi mereka Seperti mereka mengasihi kita Terima kasih sahabat Semoga kisah inspiratif ini Mengetuk hati kita Untuk selalu menyayangi dan mencintai ibu kita Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya